Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Homswastiastu namo buddhaya Salam kebajikan Bertemu lagi dengan saya Dan masih di seri video Terkait dengan persiapan Mengikuti seleksi ASN P3K Pada video kali ini Kita akan membahas 16 tip dan trik Untuk menjawab soal ASN P3K Apa saja 16 tip dan trik tersebut Mari simak video ini Hingga selesai Jangan lupa Bagi yang belum subscribe Subscribe terlebih dahulu Supaya dapat mendukung channel ini Terus mengupdate Tip dan trik terkait dengan Soal-soal persiapan ASN P3K Baik lanjut Untuk tip yang pertama Yaitu jika ada soal Dengan tema pelayanan publik Jadi jika ada soal Dengan tema pelayanan publik Dimana soal-soal tersebut Berkaitan unsur kebijakan publik Maka pilih Maka pilihlah ciri yang paling menguntungkan masyarakat Banyak Jadi jika ada soal dengan tema pelayanan publik Maka pilih yang paling menguntungkan bagi masyarakat Banyak Lanjut ke tip yang kedua Yaitu tema terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi Jika ada soal yang memuat unsur teknologi atau komputer Maka jawaban yang paling tepat Yaitu jawaban yang mengandung unsur teknologi yang paling maju atau paling canggih Terkait dengan tema TIK Tip yang ketiga Yaitu terkait dengan tema orientasi kepada orang lain Jika ada soal dengan tema orientasi pada orang lain Misalnya soal dalam situasi kelompok Maka pilihan jawaban yang paling tepat Yaitu adalah jawaban yang berorientasi pada orang lain yang terdapat di dalam kelompok Yaitu rekan kerja Jadi bisa kita identifikasi soal itu bertema apa Misalkan orientasinya kepada orang lain Pilihan jawabannya adalah Pilihlah yang berorientasi pada orang lain yang terdapat dalam kelompok Yaitu rekan kerja Tip yang keempat Yaitu terkait dengan tema kemampuan beradaptasi Tema kemampuan beradaptasi ini Misalkan lingkungan kerja baru Sistem kerja baru Rekan kerja atau atasan baru Maka pilihan jawaban yang paling tepat Yaitu pilih jawaban yang mencerminkan Sikap supel, adaptif, komunikatif Dan mau mencoba hal-hal yang baru Terkait dengan kemampuan beradaptasi Tip yang kelima Yaitu tema soal kemampuan mengendalikan diri Misalkan soal yang menceritakan tentang kegagalan Saat ujian, kerugian, atau mungkin bahkan bangkrut Yang dijadikan soal Maka pilihan jawaban Yang mencerminkan dan menerima kesalahan Jadi kemampuan mengendalikan diri Ini pilihan yang tepat adalah Pilihan yang mencerminkan dan menerima kesalahan Tip yang keenam Yaitu tema soal kemampuan bekerja secara mandiri Misalkan sebagai contoh Sedang sakit Ketika ada tugas Maka pilihan jawaban yang menegaskan Bahwa tugas akan selesai dengan baik oleh diri sendiri Merupakan pilihan yang paling tepat Jadi bisa kita identifikasi Terkait dengan tema soalnya terlebih dahulu Selanjutnya kita pilih jawaban yang menegaskan Bahwa tugas yang kita terima Dapat kita selesaikan dengan baik Dan kita selesaikan secara mandiri Lanjut ke tip yang ketujuh Terkait dengan tema soal kemauan untuk belajar Kemauan untuk belajar ini Misalkan soal yang memuat unsur diklat Pendidikan, kursus, dan bimbel Jika ada soal seperti itu Maka pilihan jawabannya Yaitu jawaban yang mencerminkan Keinginan yang tinggi untuk terus belajar Jadi dipilih jawaban Yang memiliki keinginan yang tinggi Untuk terus menerus belajar Lanjut yang nomor 8 Terkait dengan tema soal Orientasi terhadap pelayanan Contoh soalnya misalkan Terdapat tugas yang berhubungan dengan pihak luar Untuk itu ketika kita mengidentifikasi Soal tersebut merupakan soal Dengan tema orientasi terhadap pelayanan Maka pilihlah jawaban yang cenderung dilakukan Untuk kepentingan orang lain di luar kelompok Jadi kita identifikasi temanya Terus kita pilih jawaban yang cenderung dilakukan Untuk kepentingan orang lain di luar kelompoknya Ini terhadap tema atau soal dengan tema orientasi terhadap pelayanan Lanjut ke tip nomor 9 Yaitu tentang kebijakan publik Yaitu bertema sosial budaya Ketika kita telah mengidentifikasi soal dengan tema kebijakan publik Bertema sosial budaya Untuk jawabannya Pastikan memilih jawaban yang tidak Jawaban yang tidak Jawaban yang tidak mengandung unsur tindak korupsi Kolusi dan nepotisme Jika kita menghadapi soal dengan tema kebijakan publik Maka pastikan jawabannya itu tidak mengandung unsur KKN Itu tip dan trik nomor 9 Lanjut nomor 10 Yaitu terkait dengan soal yang untuk mengukur kreativitas dan inovasi Ini harusnya pakai V ya Ini kreativitas dan inovasi Misalkan ada unsur baru di dalam dunia kerja Apakah itu alat baru Sistem kerja baru Maka pilihlah jawaban Dimana jawaban itu menawarkan ide-ide yang kreatif, bebas, dan out of the box Jadi ini untuk mengukur terkait dengan tingkat kreativitas dan inovasi Kreativitas dan inovasi Pilihlah jawaban yang mengandung unsur kreatif, bebas, dan out of the box Lanjut nomor 11 Yaitu terkait dengan profesionalisme Misalkan contoh soalnya Seperti saudara sedang bekerja dan pekerjaan itu ada sebuah gangguan Maka pilihan jawaban yang menunjukkan sikap Yang akan tetap fokus pada bekerja Meskipun di tengah-tengah gangguan Kalau profesionalisme itu tetap bekerja secara profesional Walaupun ada gangguan di dalam pekerjaan Pilihlah yang tetap fokus bekerja meskipun di tengah gangguan Lanjut yang nomor 12 Yaitu terkait dengan jejaring kerja Kalau jejaring kerja itu misalkan soal yang mengandung unsur koneksi atau pergaulan Interaksi dengan rekan kerja Jika ada soal yang model seperti itu Atau tema seperti itu Maka pilihan jawaban yang mencerminkan sikap Supel dan terbuka ke semua orang Itu merupakan pilihan jawaban yang paling tepat Terkait dengan jejaring kerja Kita identifikasi dulu temanya Soalnya itu masuk tema Kita pilih sikap yang supel dan terbuka ke semua orang Lanjut nomor 13 Terkait dengan integritas diri Misalnya adanya gangguan pekerjaan mengarah ke tindakan korupsi atau curang Kita garis bawahi korupsi atau curang Jika ada soal yang mengarah ke tindakan korupsi atau curang Maka pilihlah jawaban atau pastikan jawaban Anda itu tidak memilih jawaban yang mengarah ke tindakan KKN Atau menyalahgunakan jabatan Jadi perlu diingat jika ada soal yang mengarah ke korupsi atau kegiatan yang bersifat curang Maka untuk tidak memilih atau memilih jawaban yang mengarah ke tindakan KKN atau menyalahgunakan jabatan Lanjut nomor 14 Terkait dengan tantangan dalam pekerjaan baru yang bisa diraih Jika ada tema soal seperti itu Yaitu tantangan dalam pekerjaan baru yang bisa diraih Silahkan pilih yang mencerminkan antusiasme, suka tantangan, dan semangat berprestasi Jadi pilihlah opsi-opsi yang mengandung antusiasme, suka tantangan, dan semangat berprestasi Ini terkait dengan soal dengan tema tantangan dalam pekerjaan baru yang bisa diraih Lanjut tip nomor 15 Yaitu tema dengan kemampuan mengkoordinir atau menggerakkan orang lain sebagai atasan Ini manajerial Jadi pilihlah jawaban dan pastikan memilih yang berisi perintah kepada orang lain secara jelas Jadi ini terkait dengan kemampuan mengkoordinir atau menggerakkan orang lain Jadi kita harus melihat atau mengidentifikasi opsi-opsi jawaban Yang berisi perintah kepada orang lain secara jelas Itu merupakan tema soal kemampuan mengkoordinir atau menggerakkan orang lain sebagai atasan Lanjut di tip yang terakhir yaitu tip ke-16 Dengan tema soal tugas dan kerjasama kelompok Jika ada soal yang menanyakan terkait dengan tugas dan kerjasama kelompok Maka pilihlah jawaban yang berkaitan dengan kerjasama di dalam kelompok tersebut Jadi kita harus memilih opsi-opsi yang mengutamakan atau berkaitan dengan kerjasama kelompok Itu terkait dengan tip dan trik cara menjawab soal ASN P3K Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa yang belum subscribe-subscribe terlebih dahulu Karena subscribe sifatnya gratis Saya doakan semoga semuanya dapat lolos Seleksi ASN P3K